Dari Nabi Adam turun sampai kepada Abraham, yang anda yakini sebagai Abraham. Abraham itu nama aslinya dalam Quran itu disebut dengan Ibrahim. Katolik, Kristen, Yahudi, Kristen Armenia, dan Kristen Ortodok menyebutnya sebagai Abraham. Di dalam Islam menyebutnya Ibrahim. Ibrahim itu bukan orang Arab. Ibrahim itu lahir di satu tempat yang bernama Ur-Kaldani. Dan itu ada di negara yang bernama Babylonia. Hari ini disebut dengan Iraq. Atau Iraq. Orang Indonesia menyebutnya Iraq. Orang Arab menyebutnya Iraq. Ibrahim. Nah ini, ibu. Ibu. Suami suka ngasih hadiah enggak? Suka ngasih hadiah? THR. Pak, istri pernah ngasih hadiah sama bapak? Hadiahnya apa? Anak Ustaz. Oh anak. Makanya anak saya banyak karena hadiahnya sering dikasih Ustaz. Bu. Pak. Nabi Ibrahim, orang Babylon. Menikah dengan perempuan Mesir yang bernama Sarah. Karena tidak punya anak. Nah siapa tahu ini jadi motivasi buat ibu. Saking cintanya Sarah kepada suaminya yang bernama Ibrahim AS. Ibrahim, dikasih hadiah sama Sarah. Mudah-mudahan ibu juga ikut. Ikut Sarah. Apa hadiahnya Sarah kepada Ibrahim? Memberikan hadiah seorang istri yang bernama Hajar. Kira-kira mau ikut ibu? Aduh mohon maaf Pak. Kades kesempatannya sudah habis. Kemudian dikasih hadiah. Nama istri itu adalah Hajar. Hajar itu berasal dari Kanaan. Kanaan itu hari ini Palestina. Yang di dalam bahasa Arab disebut dengan Ardus Syami. Bumi Sam. Bumi Sam itu hari ini menjadi empat negara. Ada Palestina. Ada Syuriyah. Ada Jordania. Dan ada Libanon. Itu bumi Syam. Sedangkan Maka dan sekitarnya disebut dengan Hijaz. Maka tak lama setelah menikah dengan Hajar. Lakhirlah seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Di dalam perspektif Injil disebut dengan Samuel. Di sana. Istri yang pertama yang bernama Sarah. Melahirkan anak yang bernama Ishak. Ishak punya anak nama Ya'kub. Di dalam Injil saudara ditulis dengan nama Jacob. Jacob punya anak dua belas. Yang disebut dengan Bani Israel. Yusuf bersaudara. Yusuf bersaudara. Abangnya ada satu di antara bernama Lewi. Lewi punya anak namanya Imran. Imran punya anak Musa dan Harun. Di sebelah sini. Abangnya Lewi punya anak nama. Lewi punya abang namanya Yahuda. Yang kemudian nanti beragam menjadi agama Yahudi. Yahuda punya anak. Keturunannya bernama Daud. Daud punya anak. Daud di dalam Injil disebut dengan The King of David. David punya anak namanya The King of Salomo. Yang disebut dengan Sulaiman. Sulaiman punya dua orang anak tidak jadi Nabi. Namanya Ya'rub'am dan Ya'rub'im. Turun ke sini. Punya keturunan. Keturunan yang bernama Imran. Yang bernama Hana. Hana punya anak. Dengan suaminya yang bernama Imran. Hana punya anak bernama Maryam. Di dalam Injil disebut dengan The Virgin of Mary. Perawan Maria. Islam menyebutnya Maryam. Punya anak laki-laki. Yang disebut sebagai Isa Al-Masih. Yang anda meyakini sebagai The Jesus of Christ. Nabi Muhammad lahir dari keturunan Ibrahim. Dari jalur Ismail. Ismail tidak punya keturunan Nabi. Setelah 3.000 tahun lebih. Tidak ada kenabian di bangsa Arab. Melainkan hanya seorang keturunan. Yang bernama Muhammad. Terus nanti sepeda Khaydar. Khaydar kepada Ismail. Ismail kepada Ibrahim AS. Artinya Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Satu asal usul. Yang bernama Ibrahim atau Abraham. Cuma beda nenek. Neneknya Isa itu perempuan Mesir yang bernama Sarah. Neneknya Nabi kita Muhammad SAW. Bernama Hajar. Yang berasal dari Palestina atau Kanaan. Jadi biar jelas. Jadi biar tidak saling tuding. Tidak saling tuduh. Kemudian saling membenci diantara sesama. Yakini apa yang anda yakini. Islam yakini apa yang kita yakini. Dengan tetap menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Itulah Islam harus tetap menghormati perbedaan. Tapi ketika bicara soal aqidah. Lakum dinukum waliyadih. Itulah indahnya Islam.